Masuk meditasi lagi, kali ini penyesuaian berbagai pembuluh darah, sepenuhnya di bawah kondisi penglihatan batin. Tang San memilah segala sesuatu tentang dirinya. Keadaan dan Tian sedang menyesuaikan. Stabilitas pusat tempat Keyes Blue Silver Emperor duduk sangat mendasar. Lalu ada empat garis keturunan super lainnya, Tang San tidak lagi membiarkan mereka diatur secara berurutan, tetapi membiarkan keempat garis keturunan super duduk mengelilingi satu sama lain tanpa mengganggu satu sama lain. Mereka kemudian dipisahkan oleh empat garis keturunan lainnya. Agar tidak menimbulkan konflik satu sama lain, transformasi merak, transformasi penglong, transformasi waktu, transformasi abadi telah memainkan peran seperti itu. Dan transformasi biru emas seperti satelit dari kaisar perak biru yang kacau, mengelilinginya, memberikan energi kehidupan secara merata dan memelihara semua jejak garis keturunan, proses penyesuaian semacam ini agak sulit, tetapi untungnya kesadaran spiritual Tang San telah meningkat pesat sekarang, dan dengan Keyes Blue Silver Emperor dan Blue Gold Transformation duduk di tengah, dia akhirnya berhasil menyesuaikan semua jejak garis keturunan di tempatnya ketika dan Tian yang berpusat pada. Empat titik dasar pusat ini selesai, Tang San jelas merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Ini adalah induksi yang tidak terlihat. Bukan karena tubuhnya menjadi lebih ringan, tetapi tekanan tersembunyi tampaknya sedikit berkurang. Artinya, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kemungkinan kematian setidaknya tidak 100%. Mungkin 99%, mungkin 95%, singkatnya, ini merupakan peningkatan dari sebelumnya, setelah menyelesaikan seluruh penyesuaian, aura Tang San sendiri juga menjadi lebih dalam. Tanda garis keturunan lainnya semuanya diselimuti oleh aura garis keturunan Kaisar Perak Biru Kekacauan dan Klan Pohon Emas Biru. Tang San juga sangat khusus tentang interval antara empat garis keturunan super, misalnya, antara mata langit Lingsi dan transformasi kristal, transformasi merak adalah intervalnya. Lingsi Tianyan sekarang juga memiliki kekuatan untuk mengontrol ruang. Dan perubahan kristal dapat menyalin segalanya. Kemudian, kekuatan ruang dapat menciptakan keadaan harmonis di antara mereka, ruang antara King Kong, Lion and Tiger Transformation dan Lingsi Tianyan adalah Time Transformation, Time Transformation, dan Tower of Time and Space. Anda juga dapat diisolasi dengan lebih baik di antara keduanya. Kelahiran kembali nirvana dari transformasi abadi adalah keberadaan yang paling cocok untuk mengisolasi dua garis keturunan super dari prajurit yang kuat, oleh karena itu, diblokir antara transformasi. Jin Meng dan Transformasi Fajraliger Penglongbian berada di antara Jin Mengbian dan kristal Bian Penglongbian memiliki darah naga angin dan milik naga. Tidak mudah bagi darah batu bersayap emas untuk berkonflik dengan Jin Mengbian. Hampir tidak menyelesaikan interval. Ditambah dengan penyesuaian tengah Keyes Blue Silver Emperor, keseimbangan akhirnya terjaga. Tang San merasa bahwa dia mungkin tidak dapat terus menambahkan garis keturunan sebelum dia menjadi kaisar. Jika tidak, setelah keseimbangan yang diperjuangkan dengan keras ini rusak. Dia tidak hanya tidak akan menjadi lebih kuat karena penambahan garis keturunan, tetapi kemungkinan besar akan ada masalah. Semuanya harus didiskusikan setelah menjadi seorang kaisar. Setelah menjadi seorang kaisar, posisi dewa seseorang dapat secara resmi berkembang dengan kecemerlangan aslinya. Dan benar-benar membiarkan diri kembali ke posisi dewa laut. Meskipun belum setingkat Raja Dewa, itu juga bisa setara dengan yang pertama. Dewa tingkat pertama di alam dewa telah difitnah. Di pesawat ini, dia juga harus bisa menjadi kaisar top. Akhirnya menyesuaikan semuanya, Tang San mengakhiri kultifasinya. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia terkejut menemukan bahwa ada sesepuh dari klan Blue Gold Tree menunggu di luar ruangan. Ketika Tang San bertanya, barulah dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah mundur selama lebih dari 40 hari kali ini. Pada awalnya, para tetua semua mengakrapkan diri dengan lingkungan rumah leluhur, tidak lebih. Tapi dia tidak bisa mundur untuk waktu yang lama. Dan para tetua juga khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Jadi saya mengirim orang untuk bergiliran menjaga di sini sampai dia bangun. Terlebih lagi, pengadilan leluhur mengumumkan acara besar baru-baru ini dan mereka juga ingin segera memberitahu Tang San tentang hal itu, panggil semua orang untuk rapat. Tang San meminta para tetua yang menjaga pintu untuk memanggil semua orang kuat dari klan Pohon Emas Biru, kediamannya paling luas, dan tentu saja semua orang dipanggil ke sini untuk rapat. Tidak lama kemudian, 28 dari 36 penatua datang, dan 8 dari mereka tidak ada di dewan dan keluar. Mereka yang keluar, termasuk Jin Mia Osen, jelas keluar untuk bersenang-senang. Untuk klan Pohon Emas Biru, rumah leluhur akhirnya menjadi tempat yang relatif aman. Di sini tidak diperbolehkan untuk bertarung dengan santai. Patriar, apakah retretmu berjalan dengan baik? Tetua Agung bertanya pada Tang San, Tang San mengangguk, dan berkata, dengan beberapa kemajuan, tidak apa-apa, The Great Elder menghela nafas lega, dan berkata, itu bagus. Saya tidak menyangka Anda bisa mundur begitu lama di Dewan Pengadilan Leluhur. Ini sangat jarang. Namun, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu, apakah syuting akan mengadakan pertemuan untuk membahas urusan kita. Tang San sebenarnya sedang menunggu pertemuan sambil mundur, penatua Agung menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi tidak ada seorangpun dari Dewan yang pernah memberitahu kami untuk membangunkan Anda. Sudah lebih dari 40 hari, begitu lama, dan masalah netralitas klan Pohon Emas Biru belum dibahas? Dengan kata lain, klan Monster dan klan Monster Roh tidak mencapai kesepakatan. Biasanya, Kaisar Tianyang Tianjing bertanggung jawab atas klan Jingguai, dan dia setuju, dan Kekaisaran Richen seharusnya tidak memiliki masalah. Tampaknya itu muncul di pihak Kerajaan Tianyu. Tetapi sebagai pewaris leluhur pohon, saya memilih untuk memimpin klan Pohon Emas Biru menuju netralitas, setidaknya di permukaan, bukankah seharusnya lebih baik untuk Kekaisaran Tianyu? Atau apakah Kaisar Setan Besar Tianhu dapat melihat rahasia dari vaksi akselerasinya? Lalu apa yang akan kamu bicarakan? Tang San bertanya sambil berpikir, The Great Elder menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, benar-benar ada peristiwa besar yang terjadi. Masalah ini sangat penting. Meskipun kami mungkin tidak memiliki kesempatan, kami masih merasa bahwa Anda harus mencobanya juga. Bagaimanapun, ini menyangkut kami di rumah sa depan klan Jinggu. Apalagi, saya kira, alasan nenek moyang kita belum membuat keputusan tentang masalah netralitas juga terkait dengan masalah ini, mendengar apa yang dikatakannya, Tang San sudah agak mengerti apa yang dia bicarakan, tapi dia tidak menunjukkannya, memberi isyarat untuk terus berbicara, The Great Elder berkata dengan suara yang dalam, Patriarch. Di antara tujuh kota utama di sisi kita dari Kekaisaran Richen, hanya kota Jianmu kita yang tidak memiliki kaisar. Tentu saja, tidak ada kota Kingkong sekarang. Di sisi lain, Kekaisaran Tianyu di satu sisi, awalnya ada kota utama tanpa kaisar. Itu adalah kota Kerri di timur daratan. Kota Kerri adalah tempat di mana klan Iblis Merak duduk. Ras. Tapi sejak Raja Iblis Merak terakhir, klan Iblis Merak tidak pernah memiliki raja. Hingga dua tahun terakhir, seorang jenius telah muncul dari klan Iblis Merak. Dikatakan bahwa dia masih jenius ras campuran. Sungguh luar biasa, dia memiliki tiga garis keturunan merak klan Iblis, klan Harimau Putih dan manusia pada saat yang sama. Bakatnya sangat kuat. Dalam kompetisi elit generasi muda leluhur baru-baru ini, dia memenangkan juara tunggal dan ganda. Menunjukkan bakat dan kekuatannya yang kuat. Dikenal sebagai eksistensi yang paling mungkin dari klan Iblis Merak untuk menjadi kaisar sejak kaisar Iblis besar terakhir, mendengarkan narasi tetua agung tentang situasi Tuan Muda Mei, Tang San mau tidak mau merasa sedikit aneh, bahkan sedikit bangga. Perasaan rindu yang kuat mau tidak mau melonjak di hati saya. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 40 hari sekarang. Saya tidak tahu apakah dia sedikit gila. Saya tidak berpikir itu terlalu buruk untuk melihat diri saya lagi. Memikirkan hal ini, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum masam di wajahnya. Tetua agung tidak menyadari perubahan ekspresinya dan melanjutkan, jatuhnya Great Crystal Demon Emperor dan Fajrah Yavenly SNC Emperor telah sangat meningkatkan kemampuan pesawat kita untuk membawa kaisar. Sekarang, secara teoritis, mungkin ada bahkan menjadi tiga tempat kaisar. Kekaisaran Tianyu tampaknya ingin mendukung Patriar baru dari klan Monster Merak untuk menduduki salah satu posisi. Lagi pula, dia adalah penguasa kota utama yang masuk akal. Tetapi karena orang ini dia memiliki darah manusia, jadi sebelum mendukungnya untuk menjadi seorang kaisar, diperlukan kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat untuknya. Datanglah ke pertempuran untuk merekrut kerabat. Berbicara tentang ini, penatua agung jelas lebih bersemangat, pada awalnya, tampaknya kompetisi seni bela diri hanya akan diadakan di daerah kecil, dan itu akan diadakan di kota Jiali. Saya tidak tahu apa terjadi kemudian. Itu menjadi lebih besar. Karena posisi kaisar bukan hanya satu. Jika ada yang bisa menikah dengan kaisar ini, kemungkinan menjadi seorang kaisar akan menjadi lebih besar. Nanti, itu menjadi orang yang menunjukkan dirinya. Ini masalah kekuatan dan nilai banyak pembangkit tenaga dari peringkat ke-11 telah menyatakan bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, posisi tiga kaisar terlalu menarik. Hampir semua pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 memiliki ide. Lagi pula, ini adalah kesempatan terbaik dalam ratusan tahun. Selama Anda dapat menempati salah satu dari tiga tempat, maka jika Anda bisa menjadi keberadaan teratas di benua, siapa yang tidak ingin mengambil kesempatan bagus seperti itu? Kemudian, karena terlalu banyak pelamar, pengadilan leluhur memutuskan untuk mengadakan kompetisi seni bela diri di pengadilan leluhur. Kekaisaran Richen kami juga memperjuangkannya. Perkawinan antara roh dan monster kami juga merupakan kejadian umum, dan tentu saja tidak bisa lepaskan kesempatan ini. Semua orang berharap untuk menduduki posisi kaisar, jadi kompetisi seni bela diri ini sekarang telah menjadi pertarungan untuk menduduki kaisar. Dikatakan bahwa tidak banyak orang yang benar-benar peduli untuk menikah dengan penguasa kota. Pusat kekuatan dari peringkat ke-11 ingin menduduki tahta lagi. Begitu mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk memimpin sekelompok kerabat dalam kompetisi seni bela diri ini, mereka dapat memperoleh dukungan penuh untuk bersaing memperebutkan tahta masa depan. Oleh karena itu, sekarang mereka bisa benar-benar hidup. Saya dengar itu jumlah orang yang telah mendaftar telah melebihi seratus. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 yang kuat. Tang San berkata dengan tenang, lalu apa hubungannya ini dengan kita? Sebelum penatua agung dapat berbicara, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Tentu saja itu penting. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda juga harus memiliki kesempatan seperti itu. Jadi, Anda dapat pergi dan mencobanya, mendengar suara ini, Tang San buru-buru berdiri, saat berikutnya, sesosok muncul tidak jauh di depannya, bukankah itu Tianyang Tian Jinghuang? Saya mendengar bahwa Anda menyelesaikan pelatihan Anda, jadi saya datang untuk melihatnya. Anda benar-benar tenang, Anda telah berlatih selama lebih dari 40 hari. Tianyang Tian Jinghuang menatap Tang San dengan senyum di wajahnya, Tang San berkata tanpa daya, saya tidak tahu apa yang terjadi, mungkin shooting terlalu meyakinkan saya, dan mudah untuk memasuki meditasi yang dalam. Kaisar Tianyang Tian Jing memandangnya dari atas ke bawah, menganggup penuh penghargaan, dan berkata, benar, tingkat kultivasi Anda telah meningkat lagi. Meskipun kelan pohon emas biru Anda tidak pandai bertarung, Anda memang pandai meningkatkan wilayah Anda. Cukup cepat, Tianyang Tian Jinghuang memandangi semua tetua yang hadir dan berkata, kalian semua mundur dulu, meskipun para tetua tidak mengetahui yang ini, tetapi melihat Tang San sangat menghormatinya, mereka segera mengerti bahwa ini adalah seorang kaisar. Meskipun mereka tidak tahu siapa itu, selama itu adalah seorang kaisar, itu adalah puncak. Adanya. Terlebih lagi, Tang San tidak begitu hormat ketika menghadapi Dementor Sky SNC Emperor. Jelas yang satu ini harus menjadi eksistensi peringkat yang lebih tinggi, Tang San pertama-tama meminta kaisar Tianyang Tian Jing untuk duduk, lalu pergi untuk menutup pintu. Kemudian dia berdiri di sisi sofa tempat Tianyang Tian Jinghuang berada, dan tidak duduk, Tianyang Tian Jinghuang sangat puas dengan detail rasa hormatnya pada dirinya sendiri, melambaikan tangannya, dan berkata, jangan terlalu sopan, kamu adalah milikmu sendiri, dan kamu juga penguasa kota sekarang. Perhatikan untuk mempertahankan yang mulia, duduklah, ya. Tang San baru saja duduk di sofa di depannya, tetapi diam-diam mencibir di dalam hatinya, sopan sekali. Jika saya bersikap kasar, saya tidak tahu apa yang akan Anda pikirkan. Awalnya, kenetralan klan Pohon Emas Biru adalah masalah yang sangat sensitif. Dia harus meyakinkan kaisar Tian Jing yang dipimpin oleh Tianyang Tian Jinghuang bahwa dia berada di pihak Kekaisaran Richen. Tianyang Tian Jinghuang berkata, mari kita bicara tentang kenetralan Anda terlebih dahulu. Kekaisaran Richen kita telah memberikan suara terakhir kali. Di Kekaisaran Tian Jinghu, saya berkomunikasi dengan Kaisar Iblis Tian Hu. Dia umumnya setuju sekarang, tetapi saya masih ragu-ragu. Saya tidak memberi tanggapan positif. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunggu sampai akhir pertempuran kaisar. Saya mengerti apa maksudnya. Pertempuran kaisar adalah kompetisi untuk merekrut kerabat. Tetapi sebenarnya itu adalah kompetisi ini adalah pertempuran antara kami dan latar belakang Kekaisaran Tian Yu. Jika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, akan mudah diselesaikan. Tiga kaisar menempati salah satu posisi, dan yang ketiga yang kosong paling cocok untuk Anda, vaksi netral. Tetapi jika kedua belah pihak ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, jadi mungkin akan sedikit merepotkan. Persaingan itu penting. Oleh karena itu, saya sarankan Anda juga berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar ini. Meskipun Anda tidak sangat pandai bertarung, medan perampasan kehidupan yang diwarisi oleh leluhur pohon sangat bagus. Bahkan jika Anda menghadapi keberadaan yang jauh lebih kuat dari Anda, jika pihak lain jatuh ke wilayah Anda, itu mungkin menghalangi Anda. Lagipula, kamu berani melahap energi hidupku. Tang San tersenyum canggung, terakhir kali dia melahap merek darah Tianyang Tian Jinghuang tetapi tidak mengembalikannya, Tianyang Tian Jinghuang berkata, klan pohon biru emas Anda sudah terlalu lama-lemah. Jika Anda ingin menempati posisi netral, Anda harus menunjukkan nilai ras Anda. Anda tidak perlu berjuang untuk pertempuran ini untuk menduduki kaisar. Peringkat apa, tetapi Anda harus menunjukkan peran ras Anda di depan semua yang kuat. Saya telah mencapai kesepakatan dengan kaisar iblis rubah langit. Yang paling penting adalah mendiskusikan status netral Anda. Oleh karena itu, dalam pertempuran Sanhuang, apakah kinerja Anda dapat menambah poin untuk Anda tergantung pada diri Anda sendiri? Tang San dengan ragu berkata, Yang mulia, jika saya memenangkan pertempuran untuk menduduki kaisar, akankah saya benar-benar menikah dengan patriark dari klan Monster Merak, Tianyang Tian Jinghuang tertawa dan berkata, Kamu berani berpikir. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan menjadi tak terkalahkan jika mengalahkan Jinghuang Agung dari klan kita? Tidak sesederhana itu. Mereka yang berani datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar dapat katakanlah mereka adalah eksistensi terkuat di bawah kaisar. Meskipun kemampuan Anda istimewa, ada beberapa yang dapat menahan Anda. Kekurangan Anda terlalu jelas. Jadi, Anda tidak perlu berpikir untuk menang. Tentu saja, jika Anda benar-benar menang menikah. Bukankah bagus memiliki patriark dari klan Monster Merak? Dari sudut pandang estetika kami, dia adalah kecantikan yang langka dan menakjubkan. Anda dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Omong-omong, kedua klan Anda berada di ujung timur dan barat daratan, jika Anda benar-benar berjalan bersama, maka Anda dapat dianggap sebagai pasangan jarak jauh. Tang San berkata, kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan pergi untuk berpartisipasi. Namun, jika aku kalah terlalu cepat, kamu harus bersabar denganku, Tianyang Tian Jinghuang meliriknya dan berkata, jika Anda kalah terlalu cepat, Anda tidak boleh memikirkan hal-hal netral. Bahkan menjadi kaisar akan menjadi masalah. Meskipun kami juga menantikan manfaat yang akan Anda bawa ke istana leluhur setelah menjadi kaisar, tapi yang tidak Anda ketahui adalah betapa lapar dan hausnya pembangkit tenaga puncak tingkat ke-11 di bawah kaisar ini untuk posisi kaisar. Mereka telah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya memiliki kesempatan seperti itu. Bagi orang yang lemah, mereka adalah sama sekali tidak mungkin untuk didamaikan. Untuk ini, pengadilan leluhur juga harus menjaga keadilan, jika tidak maka akan menyebabkan ketidakstabilan di daratan. Oleh karena itu, Anda harus menunjukkan kekuatan apapun yang terjadi, setidaknya Anda tidak boleh kalah terlalu cepat. Tang San tersenyum kecut, Oke, kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik, Tianyang Tian Jinghuang berkata, baru-baru ini pelajari taktiknya dengan hati-hati. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi seorang kaisar, saya akan menemukan cara untuk mengangkat Anda ke tingkat yang dekat dengan kaisar di masa depan. Anda mendapat dukungan dari leluhur pohon. Mungkin Anda tidak perlu menempati posisi kaisar saat ini, tingkat kehidupan leluhur pohon juga dapat mendorong Anda ke posisi kaisar, ya. Mendengar kata-kata Tianyang Tian Jinghuang, Tang San sebenarnya sedikit bingung. Makna dalam kalimat ini sepertinya dia tidak optimis menjadi seorang kaisar. Ini adalah perubahan dari sikap sebelumnya terhadapnya. Selama pertukaran sebelumnya, Tianyang Tian Jinghuang jelas berharap dia bisa menjadi kaisar untuk mendapatkan keuntungan darinya. Tapi sekarang, perubahan sikap ini agak jelas, namun, ini jelas tidak bisa ditanyakan. Itu harus terkait dengan komunikasi antara dia dan Skyfox Demon Emperor. Itu adalah kaisar iblis rubah langit lagi. Haruskah saya mengunjungi orang ini? Coba meyakinkannya, tidak, lebih baik tidak menambahkan detail tambahan. Setidaknya di permukaan, Tianyang Tian Jinghuang masih mendukungnya. Jika dia pergi mengunjungi kaisar setan besar Tianhu saat ini, tidak mungkin kaisar Tianyang Tian Jing tidak mengetahuinya, tetapi mudah menyebabkan variabel. Saya tidak bisa mengalahkan kartu yang bagus di tangan saya. Tetap harus selamat, bukankah hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar. Ini awalnya adalah permainan yang harus dia menangkan. Ayo, Tianyang Tian Jinghuang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa lama, dia berkata, kamu mendaftar dulu. Sebelum kompetisi, kamu datang kepadaku. Aku akan memberimu sesuatu, oke, terima kasih atas hadiahmu, kata Tang San buru-buru, Tianyang Tian Jinghuang benar-benar memutar matanya, kamu bisa memukul ular dengan tongkat. Itu saja. Aku pergi dulu. Saat berikutnya, Tang San hanya merasa suhu di ruangan tiba-tiba meningkat, Tianyang Tian Jing kaisar telah menghilang keluar dari udara tipis. Pada levelnya, meski dia tidak pandai dalam kemampuan luar angkasa, dia masih bisa menampilkan kekuatan luar angkasa sampai batas tertentu, tidak apa-apa jika kontes untuk merekrut kerabat telah menjadi pertempuran untuk menduduki kaisar. Namun, dengan judul kompetisi seni bela diri dan merekrut kerabat, Xiaomei setidaknya dapat menempati keunggulan tertentu di awal, dan tidak perlu berpartisipasi di tahap awal. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana proses pertempuran untuk menduduki kaisar ini nantinya, jika dia terpaksa tidak melakukan apa-apa ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi elit terakhir kali, maka kali ini dia bersiap untuk itu, lagi pula, jika dia menang, dia akan dapat menikahi seorang putra yang cantik sebagai istrinya. Tidak ada yang lebih penting dari itu, saat ini, Tang San menemukan staff dewan, mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kaisar, dan bertanya bagaimana cara mendaftar, akibatnya, tempat untuk mendaftar ada di Dewan Leluhur, dan dia sudah didaftarkan oleh Tianyang Tianjing Huang. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Ini mudah, masih ada sekitar satu setengah bulan sebelum dimulainya Perang San Huang. Sekarang semua pelamar bergegas ke Pengadilan Leluhur, atau sudah sampai di Pengadilan Leluhur. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertandingan besar dalam sejarah Shuting. Sebelum ini, belum pernah ada acara sebesar ini. Jumlah pelamar meningkat setiap hari. Tang San bahkan bertanya-tanya apakah semua pembangkit tenaga dari langkah ke-11 akan datang untuk mencoba peruntungan mereka, namun, dia juga diam-diam terkejut dengan banyaknya pelamar. Ada terlalu banyak orang kuat di Benua Peri. Sudah ada ratusan orang yang mendaftar kompetisi ini. Ini semua adalah peringkat ke-11. Baik keberadaan Raja Iblis Agung atau Raja Esensi Agung. Ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11, jumlah yang menakutkan, dan jumlah ini masih terus meningkat, termasuk dia, klan Pohon Emas Biru memiliki 4 pembangkit tenaga tingkat ke-11, dan klan Monster Merak memiliki 4 atau 5 pembangkit tenaga tingkat ke-11. Saat ini, setidaknya ada puluhan ras dengan pembangkit tenaga urutan ke-11. Di antara mereka, klan Naga, klan Monster Phoenix, dan klan Behemoth-Behemoth, yang secara inheren sangat kuat, memiliki jumlah ras kuat terbanyak, di sisi kekaisaran Richen, ada juga banyak esensi bunga liang dan esensi bunga Mingyue. Ada juga beberapa ras yang sangat langka. Serta beberapa pria kuat dengan garis keturunan yang bermutasi, yang semuanya meledak kali ini. Siapa yang tidak ingin bisa menduduki singgah sana, seperti yang dikatakan Tianyang Tianjinghuang, ini adalah kesempatan terbaik untuk menjadi kaisar setidaknya dalam seribu tahun. Selama bakatnya cukup bagus, tidak terlalu sulit untuk berkultivasi ke tingkat ke-11 dengan sumber daya F.A. Lansing dan keberuntungan dari benua peri. Namun, menjadi seorang kaisar bahkan lebih sulit. Salah satu alasan utamanya adalah tidak ada tempat, sekarang posisinya sudah siap, dan kedua kerajaan saling bertarung lagi, situasinya menjadi sangat rumit, mengapa bahkan membahas masalah penting seperti status netral klan pohon emas biru harus ditunda. Karena pertempuran untuk menduduki kaisar lebih penting. Jumlah kaisar adalah faktor fundamental yang menentukan kekuatan kekaisaran ketika jumlahnya besar. Masih ada lebih dari sebulan lagi, bukankah seharusnya aku mencari kesempatan untuk kembali ke kota Kerry untuk menemukan Tuan Muda May? Saya tidak tahu apakah dia pergi sekarang. Apakah itu datang sekarang, atau kita harus menunggu beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, setelah memikirkannya sebentar, Tang San memutuskan untuk kembali ke kota Jiali. Antara lain, saya tidak melihatnya selama lebih dari 40 hari, jika saya tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Jangan berbalik dan memenangkan permainan, Tuan May kembali menendang dirinya sendiri karena tidak puas dengannya. Meskipun ini lelucon, lebih baik kembali memikirkan hal ini, Tang San memutuskan untuk berjalan-jalan. Cari peluang untuk berteleportasi kembali, ketika dia keluar dari Dewan Leluhur, dia tidak membawa siapapun bersamanya, dan dia masih mengenakan jubah besar untuk menutupi penampilannya, jalanan zuting jelas menjadi jauh lebih hidup. Populasi zuting terbatas pada hari kerja, meskipun dianggap makmur, namun masih jarang untuk situasi seperti sekarang ini. Di jalan, ada berbagai macam ras, dan ada kerumunan orang. Apalagi di beberapa jalan yang ramai dan lebar, hampir setiap toko penuh, yang merupakan pemandangan yang semarak, Tang San berjalan di antara kerumunan, dengan kultifasinya. Tentu saja dia tidak akan terjepit, masih ada lebih dari sebulan sebelum pertempuran Sanhuang, halaman leluhur sudah begitu semarak. Saat pertempuran menduduki kaisar dimulai, kita tidak tahu akan seberapa meriah nantinya. Sepertinya zuting juga berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari untung, tidak, bagaimana Anda bisa kehilangan diri sendiri dalam menghasilkan uang? Kembali dan biarkan para tetua menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang darinya. Lihat apa yang terbaik, sambil berpikir, Tang San berjalan ke depan. Tidak jauh dari sana, dia menemukan ada toko yang di depannya banyak sekali orang berkumpul bahkan jalan pun diblokir. Tapi jumlah monster dan roh di sekitar masih terus bertambah. Dari waktu ke waktu terdengar teriakan dari dalam, menawar, menawar. Lima koin kecubung, apakah masih ada lagi? Jika tidak, saya akan menjatuhkan palu. Jika ini ditempatkan di pelelangan, bahkan jika digandakan, itu tidak akan dapat membelinya. Oh, mendengar suara ini, Tang San terkejut, karena dia sangat akrab dengan suara ini, nafas energi di tubuhnya dilepaskan, mendorong monster dan roh di depannya, dan di tengah serangkaian ketidakpuasan, dia segera maju ke depan. Itu adalah sebuah toko, tokonya tidak besar, tetapi ada sebuah meja di pintunya, pada saat ini, ada buah berbentuk kristal biru yang diletakkan di atas meja, dan ada titik-titik cahaya keemasan yang bersinar di buah itu. Aroma samar bercampur dengan nafas kehidupan yang kuat adalah akar dari kemampuan untuk menarik begitu banyak setan dan roh, bukankah yang berdiri di belakang meja adalah kakak, baikku jin miaosen? Itu juga yang baru saja berteriak di sini, apakah Anda di sini untuk menjual barang? Buah biru itu pasti diproduksi oleh klan pohon emas biru, tetapi Tang San, kepala klan pohon emas biru, tidak tahu apa itu. Tapi dia bisa merasakan nafas kehidupan yang kaya dari atas, yang sangat mirip dengan nafas kehidupan klan pohon emas biru, apakah ini buah dari klan pohon emas biru itu sendiri, ambil satu dan perpanjang hidupmu 10 tahun. Apakah lima koin kecubung mahal? Tidak ada kenaikan harga. Teriak jin miaosen dengan tangan di pinggul. Tang San menepuk keningnya, berjalan ke depan dengan cepat, dan datang ke sisinya, apakah kamu ingin menawar? Berapa? Uh, jin miaosen melihat seseorang mendekatinya dan hendak meminta tawaran, tetapi Tang San mengangkat kepalanya dan melihat wajahnya di bawah jubah, merasa sedikit malu, apa yang kamu lakukan? Tang San mengangkat tangannya dan meletakkan kedua buah itu di atas meja, saudaraku, kamu keluar dari biacukai. Aku sedang melelang. Kamu tidak marah? Buah emas biru keluarga kita, mereka hanya membagikan lima koin kecubung dan seseorang dapat memperpanjang umur selama 10 tahun. Kudengar pelelangan akan ada di setidaknya 10 koin kecubung dalam daftar. Bahkan jika itu efektif melawan kaisar. Lalu mengapa kamu tidak menjualnya di pelelangan? Tang San bertanya dengan ragu, jin miaosen berkata tanpa daya, lelang tidak akan menerimanya. Saya pergi ke sana dan mereka berkata bahwa buah emas biru kita tidak layak di lelang. Mari kita cari tempat untuk menjualnya, maka kamu juga harus menemukan karavan. Kata Tang San, toko-toko itu juga tidak menerimanya. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain menyewa tempat di sini yang terlalu mahal. Lalu menjualnya di sini. Tapi paling banyak mereka bersedia menawar hingga lima koin kecubung. Hei, tolong jangan membuat masalah. Kami sudah menawar. Jika tidak ada harga yang lebih tinggi, dua buah emas biru tadi seharusnya menjadi milik kami. Sebuah suara terdengar, Tang San berbalik dan melihat iblis beruang setinggi lima meter dengan rambut coklat di sekujur tubuhnya, menatapnya dan berkata, ada aura yang sangat ganas di tubuhnya, jelas keberadaan setingkat Raja Iblis. Harganya tidak masuk akal. Kami tidak akan menjualnya lagi. Tang San berkata kepada jin miaosen, ayo pergi, kamu tidak bisa pergi. Kami sudah menawar, dan buah emas biru harus menjadi milik kami. Ini aturannya, Siongyeo berdiri di depan mereka dan berkata dengan galak, Tang San berkata dengan acuh-ta'acuh, dari mana aturan ini berasal? Ini bukan toko nyata atau lelang. Sebelum transaksi dilakukan, aturan macam apa itu, ini aturan kami. Ada apa? Kelan pohon emas biru kecil, tidak bisakah kamu masih melanggar aturan di rumah leluhur? Pada saat ini, suara lain terdengar. Seorang pria berjubah hitam besar, penuh darah. Melihat kehadiran aura gelap, Raja Iblis beruang kekar buru-buru melangkah ke samping dengan ekspresi hormat di wajahnya, apa hubungan aturanmu dengan kami? Tang San berjalan keluar sambil berbicara, Raja Iblis beruang melangkah maju dan menghalangi jalan mereka lagi. Tang San menatapnya, berkata dengan datar, jika kamu memblokirku lagi, aku akan menganggapmu menyerangku, Raja Beruang Iblis menyeringai dan berkata, saya khawatir Anda tidak tahu aturan pengadilan leluhur. Di pengadilan leluhur, Anda tidak dapat bertarung dalam situasi non-duel. Jika tidak, Anda akan dihukum berat oleh pengadilan leluhur, Tang San tiba-tiba tertawa, jadi, menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu menghalangi jalanku, Siong Yawang tertawa, apa yang bisa kamu lakukan? Cepat dan serahkan buah emas biru. Setelah menyelesaikan kesepakatan, aku akan membiarkanmu pergi. Tang San menoleh untuk melihat Jin Miaosen dan berkata, hati-hati dengan pengadilan leluhur. Selalu ada begitu banyak hal jahat. Bukan karena pelelangan dan toko tidak menerima buah emas biru kita, harta yang bisa memperpanjang umur Kaisar, jangan lima koin kecubung, bahkan sepuluh jauh diremehkan. Orang-orang ini jelas bersatu untuk menekan harga. Untuk membeli buah emas biru dari kami dengan harga murah, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menjualnya dengan harga tinggi, mengerti, saat berbicara, di sekitar tubuh Tang San, lingkaran cahaya biru tua menyebar. Halo biru tua tidak menyebar banyak, hanya berjarak sekitar satu meter dari tubuhnya, dan itu tidak berpengaruh pada Jin Miaosen, semuanya. Harap menjadi saksi. Cahaya di sekitar tubuhku adalah domain khusus keluarga kami. Begitu kamu memasuki domainku, kamu akan mati. Tidak ada aturan di pengadilan leluhur bahwa kamu tidak bisa berjalan di domain tersebut. Sekarang tolong don jangan dekat-dekat denganku, atau kamu akan mati karena menyentuh domainku, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Raja Iblis Beruang lagi. Raja Iblis Beruang tercengang sesaat, lalu tanpa sadar mundur selangkah, dan kerumunan di sekitarnya dengan cepat bubar. Domain, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki semua orang, dan kekuatan di atas tingkat ke-10 tidak diragukan lagi. Apalagi, siapa yang mau mengambil risiko menghubungi kekuatan bidang itu, Raja Beruang Iblis sangat marah, dan berteriak, apakah kalian mencoba untuk menipu, tapi Tang San tidak berbicara omong kosong sama sekali, hanya terus berjalan keluar seperti itu, Raja Iblis Beruang mengeram rendah, lalu menoleh untuk melihat pria yang seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan, pria berjubah hitam itu mengangguk. Raja Iblis Beruang menyeringai, mengambil dua langkah lagi, dan memblokir jalan Tang San, saya ingin melihat domain apa yang dimiliki klan pohon emas biru Anda yang dapat membunuh saya. Uh, saat sedang berbicara, Tang San sudah mendekatinya, dan cahaya biru tua yang hanya berjarak sekitar 1 meter dari tubuh Tang San menyentuh tubuh Raja Iblis Beruang, Raja Iblis Beruang hanya merasakan kekuatan hisap aneh yang datang dari tubuh Tang San, dan dia tidak merasakan sakit, tetapi dia merasa tubuhnya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Momentum tirani asli juga dilepaskan. Itu sudah sangat hati-hati, dan mengumpulkan kekuatan darahnya sendiri. Tetapi pada saat ini, terkejut melihat bahwa ketika cahaya biru tua di tubuh Tang San menyentuh tubuhnya, rambut coklat pada posisi yang disentuh telah berubah menjadi abu-abu. Perasaan lemah juga mulai muncul dalam sekejap. Siong Yao Wang berteriak aneh, tanpa sadar mengelak, Tang San tidak menggunakan domain perampasan kehidupan untuk menariknya, membiarkannya jatuh ke belakang, dan bahkan merobohkan beberapa peri yang menyaksikan kegembiraan, mengangkat kepalanya, Tang San berkata dengan ringan, saya berkata, hubungi domain saya akan mati. Setelah selesai berbicara, dia membawa Jin Mia Osen keluar. Kali ini, termasuk keberadaan jubah hitam, tidak ada yang berani menghentikannya. Biarkan dia memimpin Jin Mia Osen keluar dari kerumunan. Dan segera menghilang, pada iblis beruang setinggi 5 meter, sehelai rambut abu-abu besar sangat menarik perhatian, dan auranya jelas memudar. Ada geraman rendah di mulutnya, tetapi matanya penuh dengan kengerian, Tang San memimpin Jin Mia Osen keluar dari kerumunan, Jin Mia Osen berkata dengan marah, monster dan roh dari istana leluhur ini benar-benar jahat, dan mereka akan menggertak orang luar seperti kita, Tang San berkata dengan acuh tak acuh, hutan menjadi mangsa yang lemah di mana-mana. Kami baru di sini, dan wajar bagi Anda untuk menjadi sasaran jika Anda ingin menghasilkan uang di sini. Katakan padaku, mengapa Anda tiba-tiba keluar untuk menjual emas biru buah? Benda ini bisa dijual dengan santai. Bukan? Meskipun dia tidak tahu betapa berharganya buah emas biru dan jumlah produksi keluarga pohon emas biru. Tetapi meskipun itu adalah lima koin kecubung, harganya cukup mahal. Itu adalah harta yang bisa memperpanjang hidup, Jin Mia Osen berkata dengan sedikit sedih, Saudaraku, bukankah Anda akan memulai kompetisi seni bila diri untuk merekrut kerabat? Para tetua mengatakan bahwa Anda juga harus berpartisipasi. Tapi kami tidak pandai berkelahi. Saya mendengar itu sebelum kompetisi seni bila diri untuk merekrut kerabat, ada lelang super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada banyak hal baik, termasuk artefak untuk pertempuran. Saya ingin menggalang dana untuk Anda untuk melihat apakah saya dapat membelikan Anda artefak di pelelangan. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mendengar kata-katanya, Tang San sedikit terkejut, perasaan hangat melonjak di hatinya. Meskipun dia bukan saudara kandung Jin Mia Osen. Tapi sejak ia datang ke kelan pohon emas biru, ia telah melindungi dirinya sendiri dan memikirkan dirinya sendiri di mana-mana. Ia memang sangat baik untuk dirinya sendiri, jangan repot-repot, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Tang San lembut. Kemudian dia mengeluarkan dua buah emas biru dan menyerahkannya, cepat dan simpan, kakak, apakah kamu sudah mendaftar? Jin Mia Osen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tang San menganggup. Dan berkata, Tianyang Tian Jinghuang bertanya kepada saya sebelumnya, dan dia juga berharap saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dikatakan bahwa ini adalah kontes untuk merekrut kerabat, tetapi sebenarnya ini adalah pertempuran untuk menduduki kaisar, yang mana terkait dengan kaisar masa depan. Jadi saya hanya bisa berpartisipasi. Mata Jin Mia Osen terbelalak, dan dia berkata, pertempuran untuk menduduki kaisar. Lalu kami harus mengumpulkan uang kami untuk membeli artefak. Saudaraku, bahkan jika kami hanya memberikan uang padamu kali ini, kami akan membiarkanmu mendapatkan titik, Tang San tidak bisa menahan senyum, dan berkata, menghancurkan pot dan menjual besi untuk membeli artefak dapat memenuhi kuota. Dalam hal ini, kaisar tidak membutuhkan terlalu banyak. Yang terpenting adalah berpartisipasi, itu tidak akan berhasil. Kelan Pohon Biru Emas kami akhirnya memiliki kesempatan seperti itu. Saya mendiskusikannya dengan para tetua. Kami harus menjadikan Anda kaisar. Hanya ketika Anda menjadi kaisar, Kelan Pohon Biru Emas kami dapat benar-benar sukses. Keyakinan, Tang San berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Yah, jangan terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah melihat kemampuan yang baru saja aku perlihatkan, bidang perampasan kehidupan? Kata Jin Mia Osen, Tang San mengangguk, dan berkata, merek leluhur pohon telah memberi kami kehidupan dan perampasan hidup. Bagaimana kendalimu sekarang? Jin Mia Osen menjulurkan lidahnya dan berkata, baru-baru ini saya mencoba bermain di istana leluhur, tetapi saya belum banyak mencobanya. Namun, saya tidak dapat menggunakan domain tersebut, dan saya hanya dapat memberi dan mengambil dalam kontak, Tang San berkata dengan marah, itu karena kamu tidak bekerja keras. Setelah kamu kembali hari ini, kamu tidak akan diizinkan untuk tampil di dewan jika kamu tidak mengolah domain perampasan hidup. Ah! Wajah Jin Mia Osen tiba-tiba runtuh, Tang San berkata dengan ringan, tidakkah kamu masih membayangkan diintimidasi seperti barusan? Jika kamu tidak dapat menguasai perampasan hidup dengan mahir, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri di depan yang kuat, saat berbicara, paku dari punggungnya terlempar keluar dan mengenai rompi Jin Mia Osen. Energi kehidupan yang lembut menembus ke dalam tubuh Jin Mia Osen menyehatkan tubuhnya. Jin Mia Osen tiba-tiba merasa bahwa persepsinya tentang energi kehidupan tampaknya meningkat pesat. Dan energi kehidupan di udara tampak menjadi jernih, ingat setelah kamu kembali. Jangan lupa, kamu juga pewaris leluhur pohon. Jika aku tidak kembali, kamu harus menjadi patriar klan pohon emas biru. Kamu terlalu malas di hari kerja, jika tidak kamu seharusnya sudah mencapai kehebatan sejak dulu. Raja Iblis, Jin Mia Osen buru-buru berkata, Saudaraku, jangan menanamkan aura asli leluhur pohon kepadaku, itu akan memengaruhi kultifasimu, Tang San berkata, tidak. Anda harus menguasai bidang perampasan kehidupan sesegera mungkin. Ini adalah dasar bagi klan kami untuk melindungi diri kami sendiri di masa depan. Gunakan kehidupan untuk mengasimilasi pertahanan dan perampasan kehidupan akan membunuh balik. Tetua lainnya mungkin mengalami kesulitan dalam kultifasi. Sebagai garis keturunan langsung dari leluhur pohon, pemiliknya pasti dapat mempraktikannya, oke, oke, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi, bukankah kami memilikimu di klan kami? Kata Jin Mia Osen dengan suara rendah, Tang San berkata, apa artinya memiliki saya? Tidakkah Anda harus membagikan sebagian untuk saya? Setelah status netral kami dikonfirmasi, Anda semua akan dikirim ke kota-kota besar lainnya untuk eksis sebagai inti dari kehidupan mereka. Di saat itu, tentu saja Anda bisa biarkan ras lain melindungi Anda, tetapi perlindungan diri Anda sendiri tidak penting. Tanpa kekuatan perlindungan diri, terutama Anda. Bagaimana Anda tidak didambakan oleh orang lain? Kembali ke Dewan, dari sekarang, sebelum Anda mengolah bidang perampasan kehidupan, Anda tidak diizinkan pergi, ah? Dia hanya bisa bergumam, oke, oke, saya akan melakukan yang terbaik. Lalu saya akan kembali sekarang, Tang San berkata, pergilah. Kembalilah dan minta Tetua Agung untuk menghitung berapa banyak buah emas biru yang kamu keluarkan kali ini dan laporkan kepadaku saat aku kembali, ya. Jin Mia Osen setuju, dan kembali ke pertemuan dengan kepala tertunduk. Melihatnya pergi, Tang San tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya, Jin Mia Osen sebenarnya adalah seorang yang optimis, tipe yang suka berlama-lama. Jika tidak, dengan garis keturunan langsung leluhur pohonnya, dia seharusnya menjadi raja esensi Agung sejak lama. Lagipula, meskipun klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, tetapi jika Anda ingin meningkatkan alam, kecepatan kultivasi pasti tidak lambat. Terutama garis keturunan langsung, namun, Tang San masih berterima kasih kepada Jin Mia Osen, tanpa kehadiran Jin Mia Osen, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Di masa depan, dia akan selalu pergi, sebelum itu dia harus membiarkan Jin Mia Osen memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Adapun Jin Mia Olin yang asli, lautan kesadaran telah rusak, bahkan jika dapat dipulihkan, mungkin sulit untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Setelah Jin Mia Osen pergi, Tang San menunjukkan tatapan termenung, pelelangan super, dan masih akan ada pelelangan super dengan banyak artefak. Ini memang sedikit menarik, faktanya, dia sendiri tidak terlalu membutuhkan artefak, tetapi dia tidak membutuhkannya, tetapi manusia membutuhkannya. Selain itu, buku hukumnya yang sedang disempurnakan juga memiliki kebutuhan ini. Oleh karena itu, dia pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Bukan hanya untuk pelelangan, tetapi juga untuk melihat hal-hal baik apa yang keluar dari pelelangan, jika itu adalah artefak, kemungkinan besar akan ditemui di game berikutnya. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda harus selalu tahu senjata apa yang akan Anda hadapi. Rumah lelang pengadilan leluhur, dia pernah ke tempat itu sebelumnya, dan juga ikut lelang di sini. Mengingatkan pada pertempuran Kaisar, skala lelang ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Diperkirakan banyak eksistensi yang melakukan persiapan intensif. Pergi ke Xiaomi dulu untuk melihat apa rencananya, kamar besar seperti kamar dagang kesesuaian pasti akan mengambil kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lihat cara kerjanya dengan dia, memikirkan hal ini, Tang San masuk ke kerumunan lagi. Sangat mudah untuk menemukan celah dalam arus orang. Ketika Tang San meluncurkan teleportasi, dia sama sekali tidak mengganggu monster atau roh, masih kembali ke lantai atas hotel macan putih. Kaisar setan harimau putih tidak ada. Tang San mengaktifkan susunan teleportasi dan langsung meluncurkan teleportasi keluar. Dengan peningkatan kultivasi, transmisi jarak jauh semacam ini, yang dulunya merupakan beban berat, tidak lagi menjadi masalah besar. Hari menara ruang dan waktu, dengan bertambahnya kedewasaan, kekuatan teleportasi Tang San menjadi sangat kuat. Bahkan mereknya yang mengubah waktu terus berkembang karena keberadaan menara ruang dan waktu, menurut rencana Tang San, jika garis keturunan super berikutnya terus terbentuk, itu akan berada di tingkat kaisar. Ini adalah perubahan ruang waktu yang dibentuk oleh perpaduan perubahan merak dan perubahan waktu yang sepenuhnya kompatibel dengan menara ruang waktunya. Dan merupakan salah satu kemampuan intinya, kekuatan ruang dan waktu adalah keberadaan yang sangat misterius bahkan di alam semesta. Tapi itu belum cocok untuk integrasi. Ada terlalu banyak perubahan dalam ruang dan waktu, dan energi yang meletus selama fusi terlalu kuat. Tang San masih harus menunggu sampai kesadaran spiritualnya lebih kuat dan menara ruang dan waktu menjadi lebih baik. Lepaskan kesadaran, cari nafas tuan muda yang cantik. Tapi yang mengejutkan Tang San adalah dia tidak ada di sana. Ya, tidak ada aura putra yang cantik. Bukan hanya dia, bahkan aura sang putri. Bahkan ada perasaan hampa di kediaman penguasa kota. Dia bahkan tidak menemukan monster merak tingkat raja. Tidak ada? Mungkinkah dia sudah berangkat? Di bawah pikiran yang berfluktuasi, Tang San mulai berteleportasi lagi di saat berikutnya. Lokasi teleportasi kali ini adalah Crescent Island. Ketika sosoknya baru saja muncul di Crescent Island, dia langsung merasakan kekuatan iman yang sangat besar mengalir ke wajahnya. Nafas yang dibawa oleh laut membuat Tang San merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, padahal tempat di mana dia seharusnya paling banyak berlatih ada di sini, dan itu bahkan lebih bermanfaat daripada mendapatkan keuntungan dari nenek moyang pohon. Sebagai dewa laut, apa yang bisa membantunya selain kekuatan kepercayaan pada dewa laut, namun, salah satunya adalah dia tidak punya cukup waktu sekarang. Dan yang lainnya adalah dia agak mengelak tentang kekuatan iman. Kekuatan iman berbeda dengan energi lainnya. Tang San masih memiliki cara untuk terus menyesuaikan dan mengumpulkan energi lain. Tetapi peningkatan kekuatan iman adalah kesadarannya secara langsung. Ketika kesadarannya, terutama posisi dewa, dinaikkan ke tingkat tertentu, alam pasti akan naik, dan kemudian dia harus berusaha mengatasi malapetaka dan menjadi kaisar. Terima kasih telah menonton!